Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arjadia Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Apa sih yang harus dilakukan ketika Tato setelah selesai dibuat Saya hidup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagus tidaknya Tato tidak juga tergantung Dari segi skill ya Kadang ketika kita membuat Tato sebagus mungkin Tapi ketika perawatannya salah Maka juga hasil akhirnya Tato akan tidak maksimal Nah jadi selain kita juga harus menghasilkan skill Menggambar maka dari segi perawatan pun Kita juga harus Mengetahui Cara-cara yang benar dan juga kita juga Bisa Memberitahu Ke customer kita bagaimana Cara perawatan Tato yang benar Tapi kalau untuk perawatan sudah saya Buatkan video di episode Jauh hari sebelumnya Bisa di cek Di channel ini ada Video yang khusus membahas tentang Perawatan Tato agar waktu sembuh Tidak turun Nah untuk video kali ini Saya akan membahas tentang Yang dilakukan ketika Tato setelah selesai dibuat Nah yang pertama Ketika kalian sudah selesai Tato dibuat Sudah selesai semua ya Sudah finishing dan lain Pokoknya sudah Tato sudah jadi Yang pertama kalian lakukan adalah Bersihkan Tato tersebut Bersihkan sebersih mungkin Karena apa Kadang kita membuat Tato kan Masih ada nuda-nuda tinta Di sekitar Tato itu juga harus dibersihkan Dan juga memastikan Bahwa tidak ada Kuman atau kotoran Yang tertinggal Saat proses men-tato Jadi benar-benar dibersihkan Sebersih mungkin itu Bisa menggunakan Air steril Atau Apapun itu Yang penting steril ya Jadi memang harus dibersihkan Bisa pakai air infus Bisa pakai Air campuran detol Atau apa Pokoknya harus dibersihkan Bersih mungkin Dipastikan sebersih mungkin Harus benar-benar bersih ya Soalnya biar apa Biar nanti saat Customer pulang itu Sudah steril Jadi Tato nya sudah Tidak ada kuman Minim kuman lah Kalau sekadang Kita kan gak tau ya Di jalan gak ada apa Paling gak ketika Ketika keluar dari studio Itu sudah bersih Sudah minim dari Bakteri atau kuman Kedua Setelah dibersihkan Lalu kalian Olesilah Antiseptik Antiseptik itu bisa Green soap Atau alkohol Atau semacamnya lah Itu antiseptik Biar apa ya Biar lebih membunuh kumannya lagi Jadi setelah kalian bersihkan Yang pertama tadi Terus yang kedua Kalian berikan antiseptik Antiseptik itu banyak Bisa green soap Bisa alkohol Atau sejenisnya Atau semacamnya Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Sudah setelah Diberian septik Kan kuman sudah Mati ya Nah itu sekarang Bisa kalian Berikan kalau ada Telur tidak juga Tidak apa-apa Obat-obatan Seperti salep-salepan Jika kalian ingin Memakai aftercare Bisa Dipakai saat ini Jadi pas selesai Ditatu sudah bersama Bisa dipakaikan aftercare Tapi Setelahnya tidak boleh Sampai 3 hari Aftercare tidak boleh diberi Karena Akan membuat Tatu bonyut Jadi ketika kalian ingin Memberikan aftercare Itu Pas saat setelah Ditatu Itu malah tidak apa-apa Tapi tipis-tipis saja Jadi ketika kalian ingin Memberi salep-salepan Aftercare Atau apapun Yang ingin Biar tatunya bagus Itu diberikan Setelah selesai Dibuat tattoo Tipis-tipis saja Jadi biar apa juga Biar dia meresap maksimal Dan Mengurangi Pendarahan Biar cepat Pendarahan Biar cepat berhenti Karena kan setelah-selah Ditatu kan Pasti Pendarahan ya Nah cara menyetopnya Ya salah satunya Dengan Pemberian Aftercare Atau Antiseptic Dan semacamnya itu Jadi biar Apa namanya Pendarahannya Bisa berkurang Atau bahkan Berhenti Lalu setelah itu Ketika customer ingin pulang Tapi ini diberikan hanya Ketika customer ingin pulang saja Baru ke lukanya ditutup Sebenarnya sih Luka ditutup itu Tidak perlu ya Cuman kan yang jadi masalah adalah Ketika customer pulang Dari tempat kalian Ke rumahnya dia Atau mau kemana Itu kan Mereka Kalau tempatnya di bagian Dalam yang terkena Baju atau jaket Nah tattoo itu Nantikan karena masih ada Bleeding pendarahan Takutkan yang pertama Jaket itu kotor Atau baju itu kotor Jadi Nanti terkena kuman Kedua Itu nanti Darahnya akan nempel di Baju Atau di celana Kalau di kaki Atau di jaket Pokoknya nanti takutnya Darah itu menempel di pakaian Nah ketika menempel di pakaian Keringnya itu dilepas Susah banget Nah itu nanti malah jadinya Kalau ditariknya kencangan Itu nanti Tattoo nya rusak Nah makanya harus ditutup Lalu juga takutnya nanti Kalau gak ditutup Itu di Ketika dia keluar Misalkan dia oke lah Dia tartu di tangan Tapi dia tidak pakai jaket Nah takutnya pas dia keluar Kena ke darah Ini kan pori-pori Masih buka masuk ke darahan Jadi Kuman debu Gampang masuk Dan akhirnya Bisa Terjadi infeksi Makanya harus ditutup Cuman Nah ini yang masih Jadi masalah Di dunia pertatuan ya Ada beberapa masalah Yang Apa ya Cara menutup tattoo Tapi yang terbaik Saat ini Itu Memakai wrapping ya Kalau kita pakai perban Itu kan nanti Darah itu menempel Dan dicabutnya Perban itu nempel Kalau kena darah Nempel di tattoo Nanti pas dicabut rusak Tatonya sakit sekali Nah saat ini Yang terbaik adalah Dipakai plastik wrapping Tapi juga plastik wrapping Itu ada resikonya Nah resikonya apa? Karena di wrappingan Itu kan plastik kan Itu biar mencegah Biar gak nempel Tapi karena di plastik Misalkan tattoo-nya Di tangan sini ya Di wrapping Itu kan Darahnya jadi tidak teresap Karena wrapping itu Tidak meresap darah Jadi itu biar Gak apa ya Mencegah agar Tattoo tidak kena bakteri Dan juga Tidak Tidak Pas dibuka Bukanya tidak menempel Karena wrapping kan plastik Jadi licin Tapi yang terjadi apa? Darah nanti Itu kan masih Setelah selesai Ditattoo itu masih bleeding Itu pendarahan Sekitar 10 menit Sampai 30 menit Jadi sebenarnya Kalau kalian Apa? Pulang dari Setelah selesai tattoo itu Kalau bisa Jangan langsung pulang Malah gak perlu ditutup Gak apa-apa Jadi takutnya Nanti itu pendarahan Jadi Ketika di plastik Pendarahan Nanti Pasti banyak banget Itu nanti Akan keluar Di sisi-sisi plastik Dan netes Dan juga Nanti kan Darahnya akan ada Di sekitar tattoo Nah itu malah jadi Tattoo-nya basah Nah jadinya tattoo-nya basah Nanti takutnya apa? Nanti tattoo-nya jadi berakhir Makanya kertas wrapping itu Tidak boleh dipakai Lama-lama Maksimal Maksimal itu 1 jam Jangan lebih dari 1 jam Nah juga yang ditakutkan Pakai wrapping itu kan panas loh Coba aja kalian Wrapping tangan kalian Terus kalian pakaikan aktivitas Itu loh nanti Panas loh Dan itu mengeluarkan keringat Jadi setelah Tidak hanya mengeluarkan darah Tapi juga nanti Kalau kelaman di wrapping Dia akan mengeluarkan keringat Dan hasilnya apa? Tattoo-nya jadi basah terus Nah kalau tattoo-nya jadi basah terus Kan nanti lama-lama Jadi malah tattoo-nya berair Atau bonyok Jadi Kalau bisa Setelah sampai Secepat mungkin Kertas Plastik wrapping itu Dicopot Jadi kalau kalian sudah sampai rumah Hanya 5 menit Terus 10 menit Atau setengah jam Itu langsung dicopot Jadi tidak usah lama-lama Maksimal itu 1 jam Karena ketika 1 jam Pendaharan sudah berhenti Total ya Paling lama 1 jam itu Sudah tidak perlu ditutup lagi Nah yang itu makanya wrapping itu Jeleknya Ketika kelaman dipakai Itu akan membuat tattoo bonyok Atau tattoo berair Karena saya sendiri pernah kasus Kayak gitu Waktu saya masih belum mengerti Ya kok malah berair Ini kenapa Padahal saya nanti Sudah pelampauan Dan aku tidak sobek amat Dari kertas Hal sepele Kertas wrapping Customer Memakai wrapping Pulang kan selesai dari sini Nah itu malam ya Pulang itu masih dipakai wrappingnya Dipakai sampai tidur Sampai besoknya Ah hasil Tattoenya tuh Bonyok Jadi dipakai sehari Jadi wrapping itu Gak boleh lama-lama Kalau enggak Ada cara Aku juga menemukan cara baru Biar bisa dipakai lama Jadi sebelum di wrapping Itu bisa dikasih kapas Tattoenya dikasih kapas Atau tisu Baru kita wrapping Karena kan kalau kapas Atau tisu Itu kan Kalaupun ditarik kan Dia tidak Dia gampang ancur Jadi ketika dilepas Kalaupun itu nempel di darah Tisu atau dalu Ya enggak apa-apa Nanti kan kalau kena air Kita mandi Apa-apa Ancur sendiri Jadi enggak apa-apa Memang paling kelihatannya Ketika habis Misalnya kita pakai kapas Atau tisu Habis di wrapping ya Tidak copot Ada bekas-bekas kapas Atau tisu Jelek banget Dilihat orang kan Tapi enggak apa-apa Paling enggak Tattoenya tuh aman Tidak rusak Jadi kalau saya Triknya seperti itu Jika customer-nya pulangnya Jaraknya jauh Atau Pengen jalan-jalan dulu Karena kadang kan juga Dari luar kota Nanti kalau dilepas ya Tinggal dilepas Pelan-pelan Asal jangan dipaksain Jadi kalaupun tisu Sobek Atau kapasnya sobek Enggak masalah Biarin aja Nanti lah lama-lama Ilang sendiri Setelah kena air Atau nanti Ilang-ilang Paling-paling enggak Tidak mengganggu aktivitas kalian Jadi Trik saya seperti itu Kalau wrapping Jangan terlalu lama Maksimal Satu jam Jangan lebih dari satu jam Tapi Apa ya Itu Kalau pengen Lebih dari satu jam Atau dikasih tisu Atau kapas Jadi seperti itu Skill yang bagus Karya yang bagus Didampingi dengan Perawatan yang bagus Pelayanan yang bagus Maka Hasil tattoo Akan benar-benar Maksimal Dan juga Customernya akan senang Jadi Dia tidak sesuai Mengeluarkan uang Yang banyak Untuk membuat tattoo Di kalian Jadi Apa ya Kalian juga puas Ketika Tattoo kalian Hasilnya bagus Jadi Begini Kepuasan seorang Seniman tattoo Itu ketika apa Ketika dia bisa membuat Karyanya Maksimal dan bagus Itu Kebanggaan dari Seorang Seniman tattoo Harga Harga uang itu bonus Nah Sudah ketika dia Sudah membuat Karya bagus Apalagi Jika customer Bisa Memerawatnya Dan ketika Sembuh Hasilnya bagus Itu juga Jadi kebanggaan Tersendiri Dari 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 Seniman tattoo Karena apa Dia jadi bisa melihat Karyanya Dan orang lain Bisa melihat Karyanya Secara maksimal Jadi ketika Dia membuatnya Sampai berjam-jam Maksimal Dan ketika Selesai Sembuh Hasilnya Sesuai yang Diharapkan Jadi Seperti itu Oke Saya rasa cukup Untuk Di kali ini Jangan lupa Like Share Dan subscribe Dukung terus Channel ini ya Agar Agar bisa Saya lebih bersemangat lagi Dalam membuat video Konten-konten yang berhubungan Dengan tattoo Apapun itu Nanti saya akan Mencari ide Untuk membahas apa lagi Atau mungkin Kalau kalian ingin Meminta Membahas sesuatu Hal Bisa ditulis di komentar Nanti akan Saya antrikan ya Dan yang Saya pikirkan Yang memang Betul-betul Saya pahami Yang belum Begitu saya pahami Akan saya pelajari dulu Dan nanti Saya antrikan Untuk membuat Video selanjutnya Sampai ketemu Di episode selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton